Rencana pemerintah kembali menaikan tarif dasar listrik menuai penolakan para pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI. Kenaikan tarif sebesar 38,9% tahun ini dinilai menimbulkan efek berantai yang cukup berat. Tidak hanya memberatkan pengelola dan penyewa mall, kenaikan TDL tahun 2014 bisa menekan daya beli konsumen. Sekjen APPBI, Darwin Aroni, menilai biaya listrik berkontribusi hingga 40% dari total biaya maintenance mall. Karena itu, kenaikan TDL akan berdampak pada kenaikan harga barang. APPBI berharap tidak ada lagi kenaikan karena Pusat Belanja selama ini membayar tarif listrik sesuai harga pasar dan bukan harga subsidi. Kami, APPBI memang sangat keberatan kalau kenaikan. Karena kemarin sangat kerasi sekali ya, setiap kaya 5%, 5%, 27%. Nah, mudah-mudahan tahun ini ya kami berharap jangan sampai ada satu kenaikan. Karena terus terang, kalau dilihat kita boleh katakan hampir tidak subsidi ya untuk Pusat Belanja. Memang membayar tarif listrik itu sudah sesuai dengan market gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. selamat menikmati